Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tapin adakan rapat paripurna mengenai penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2021 pada Maret lalu. Secara keseluruhan isi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencantumkan target, alokasi dana, realisasi keuangan, realisasi fisik, serta realisasi penyampaian program dari seluruh kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2021. Haji Mas Ranian Syekh pada pidaturnya menyampaikan bahwa LKPJ yang disampaikan ini tentunya belum sempurna, namun harapannya setelah penyampaian ini akan segera dilakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tapin. Bahwa LKPJ yang disampaikan dihadapkan Dewan Menter Rumah pada hari ini, secara keseluruhan isi yang mencantumkan target, alokasi dana, serta realisasi keuangan, realisasi fisik, serta realisasi penyampaian program dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam APBD tahun 2021. Kami menyadari LKPJ yang disampaikan pada hari ini tentunya masih belum sempurna, namun kami berharap nantinya setelah proses pembahasan melalui DPRD Tapin, dan sesuai ketentuan perundang-undangan paling lambat 30 hari setelah rapat oleh penyampaian yang baik di dalam APBD ini nantinya akan memhasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Tapin dan akan menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.